Selamat berjumpa dengan Kedau Dua-Dua Di pagi hari ini Salam sehat, salam sejahtera Dan salam Rezeki yang berkah Selalu menyertai kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Saya di suasana yang mendung ini Berada di Sempatan Pandan Simo Ini yang terbaru Itu sudah dibongkari Pengecoran-pengecoran yang satu, dua Satu, dua, tiga Sudah Yang ketiga itu Adalah dinding 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 Jadi itu tinggal Nanti cor Murtal bisa perata Airnya deras sekali Tidak seperti biasanya Tidak seperti biasanya Surah sekali Dari Megelang Kiriman dari Megelang Surah sekali Oke Sekarang kita akan Berpindah ke Lokasi yang Lebih menarik Untuk disimak Ini Perkawinan antara Klomrobo dan Bantul Sudah terjadi Dulu Sudah dua minggu yang lalu Yang lewat Atas Lewat CSP Corrugated Steel Blade Sudah tersambung Sudah ya Sudah tahu semua ya Orang Bantul Kalau mau ke Klomrobo Mau ke Bantul Berowat Pak Gak bisa ditutup Bintunya ditutup Struktur CSP Corrugated Steel Blade Yang Terbesar Yang terpanjang Termewah Besok ya Kalau sudah Dibikin Ornamen Gunungan Yang ada di Jembatan Bantan Simo ini Sini Besok Yang termegah Di antara Yang megah Ada 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 Oh hendak kan berani naik keren ke atas itu kan bisa terlihat yang dari atas ya botensias ngicul pak kok ngicul ngetan peserta ketiga betul sakit berobat Oh ini yang terbaru loh pemasangan besi beton yang tinggi Oh dikerjakan malamnya itu kita mau dekat ya Oh itu pemasangan busi beton Oh di atas itu nanti Wermes ya Oh belum 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 ini kan hanya yang monyol itu Apa tetap ada Wermesnya ya Oh iya spesialis yang tempat monyolnya Oh lembur ini berarti malam itu loh ada lampunya ini besi betonnya Oh tak siap tinggal pasang Oh tegak berapa meter ya itu Ini tempat yang monyolnya itu Jadi ada dinding tegak separuh dari pedestal Baru pedestal Baru pedestal Bentar ya Baru pedestal Terbaru pedestal Ini yang mendampingi Struktur TSP terpanjang itu ya Ya mendampingi sini ya Ini juga Ada monyolih sedikit ya Ini pengecoran besar sudah dilakukan di sini Ini alat-alatnya komplet Untuk pengecoran gua dewa banget deh Gua sari leho Ini yang paling jelas pedestal yang kembar itu ya Yang separuh-separuh jelas sekali kalau di sini ya Itu ada 10 cm apa ya Oh enggak ada sih Ya sekitar 10 cm Paling jelas di sini nih Oh nerawang sana Ini memang ada peselatan persis Pengecoran juga satu-satu ya Yang satu sana Oh sudah itu Oh ini dinding ya Ini pemasangan hebel Yang dalam belum Oh yang dalam sudah pasang hebel Untuk bikin dinding itu Hebelnya ya Tinggi ya Cor yang ketiga itu Dinding-dindingnya ya Itu Dalamnya hebel Oh luarnya nanti kan teriflektabel gitu Teriflektabelnya 2 cm Kalau di desa 1 cm Wah hebat Nah itu ada yang menyelan dikit itu ya Juga ada Seperti dinding ya Segede itu Ini corcoran Mortal Busa itu ya Oh bukan Redimik Yang mortar Busa yang ada Hebel-hebelnya itu Batar ringan Ini sang jagoan Keren Ini Yang diangkatin Trin untuk cor Oh itu Sudah dicor ya Oh ini belum dibongkar ya Yang sebelah luarnya belum dibongkar Ini cor Mortal Busa yang biasa ya Pegasinya belum dibongkar Yang luar Yang dalam sudah Karena yang dalam kan hanya pakai 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 Busa plus Triplek Itu Jadi mudah bongkarnya Ini Hebel-hebel yang menghiburkan dulu ya Batar ringan Batar ringan Yang fungsinya Yang untuk Begesting sebelah dalam Yang dalam pakai Batar ringan Setelah dicor itu Setelah dicor itu diambil lagi Enggak Kayaknya enggak ya Mungkin ya Jadi Hebel-hebel itu sudah tertanam disitu Karena Mortal Busa kan Jadi sama ringannya Oh itu sudah setinggi itu Busa butonnya tinggi sekali Mungkin sampai sekian itu ya Tingginya Busa Busa Seksi Pengecoran Pengganti Pem Konkret Pem Berdiri disini Sudah beberapa hari ini ya Jadi pengecoran Ke atas sana Jadi hanya Mindah-mindah Pipa-pipanya itu ya Ini Kekuatan tinggi nih 800 RPA Apa ya Oh itu juga Yang ada hebel itu Yang ada di Atas sana Yang di atas Jalan di Jalur Inti Jalur utama Jalan raya ini Jalan Jembatan ini Jalan raya Yang paling utama Semuanya Kalau dicor Luar pakai Begesting Dari triplek Yang dalam pakai hebel Bataringan Itu terlihat ya Ini Triplekan semua Teruh Hebelnya Khusus Spesialis Yang Sebelah dalam Dari Lobang-lobang Terlihat ini Terlihat di antara ada dua struktur csp korugated steel plate ini yang rongga-rongga itu kok sudah ada corcoran ya atasnya ya pak hahaha ini gua ngumun gua itu kok sing lobang itu apa pak hahaha kok gak rotong selamat bertugas oke oke pak baru gati steel oh ini hebel-hebelnya oh ini hebel-hebelnya wermes juga sudah siap disini ya wah hahaha oke itu dalam sudah ada hebel-hebelnya ya itu ada hebel-hebelnya ya mobil dari sini dari sini kelihatan dari sini oh nggak kelihatannya oh ada-ada itu itu hebel-hebelnya udah dipasang itu hebel-hebelnya oh Sekian banyaknya Banyak kali Dikumpulkan disini Karena itu ada pemasangan besar Itu hebel-hebel yang diatas itu Sampai jumpa Sampai jumpa Berwujud Kapan itu ya Ternyata sekarang Dibikin seperti ini Ini kalau dari Bantul Disini nih lewatnya Taruh dari kulon rokok Maksudnya lewat Mau kembali ke Bantul lagi Nah ini lewat sini nih Kalau yang dari kulon rokok sana Beleknya sini Ini untuk hiasan ya Ini ternyata Wujudnya Kita lihat ya Kelokan-kelokan Kelokan-kelokan Ini dari arah Kulon rokok Ini Ini jalannya Jalannya Seperti ini ya bentuknya Yang kemarin Masih bergerak Belum dikunci Nah ini Kalau dari kulon rokok Kan sana Nah Belumnya sini Nah Kembali ke kulon rokok lagi Kesana Bentuknya Bentuknya kayak gini Ini Nah Selalu dari Bantul Ini dari Bantul sana Terus Terus belok sini Ini Terus Ke Bantul lagi Ke tanah Ke Bantul Seluruhnya Ini Kelokan dari Bantul Ini terakhirnya Sebuatan ya Untuk di pinggir jalan Orang-orang Jalan kaki Besok Sini Nah Dari ke jalan kaki Kesana Ini tempat Ke jalan kaki Nah Sini Berarti kalau 2 meter Oh ya pas ya 2 meter Oh Bukan ya Ini Ini tempat Yudit-yudit nanti Yang Kita Dapat Ini Berdiri Ini Berarti untuk Pejalan kaki Nanti ya Di atasnya Ini Pejalan kaki Di atasan Ini Makanya Ada Covernya Ada covernya Itu Ada penutup Ini ada cover Air-air dari Jalan raya Terbuang kesini Untuk pembuangan air Jalan raya Saja Ini Yang sana Ini untuk ke jalan kaki Besok Di atasnya Kalen Di atasnya Purinoir Eh kok Purinoir Maaf Ini di atas Drainase ini ya Drainase kecil Yudit kecil Itu ada covernya Tutupnya Nanti Ditutup Plak 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 Udah Untuk ke jalan kaki Kan gak berat Gak perlu Yang berat Berat Yudit Ini untuk ke jalan kaki Belok ya Kita lihat Belok Belok sana Belok sana Belok 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 Tikungan Untuk perputaran Jalur dari Batul ke Batul lagi Tempatnya sini Dari peluang proko Mau ke peluang proko lagi Tidak terus ke Batul Yang sana Oke Pagi yang cerah Jalan-jalan Di tempat Yudit Tempat pembuatan Tanaman-tanaman Hias Yang besar Beda dengan yang Road bearer Kecil Ini besar Separuh Saya Satu setengah Meter Eh Satu meter Dua puluh Jalan-jalan Yang terbaru Ini yang Di GJLS baru Ini ya Tapi sudah Termasuk Proyek Yang wilayah Peluang proko Ini sudah dibuatkan tempat Oke, telur anak Tiap hari kontrol-kontrol katanya Yang terbaru ini ya Kemarin kan masih sedikit Sekarang sudah buahnya Nah langkah indahnya ya Nah besok kalau naik ke jembatan Ya kayak gini ini sudah Nah untuk pejalan kaki kan sini nih Pejalan kaki 2 meteran Lari-lari kirinya ada pengamannya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini jalan rayanya ini Jangan lupa Jangan lupa bir tinggi Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati kita pun mau mohon diri ya pagi ini gak jadi mendung tadi mendung karena masih terlalu pagi mendungnya sudah menghilang ya kita dua-dua pamit undur diri dulu kita sambung besok ya dahar kupat nganggu sayur santan menai lepati wun pangabun iwak sepat pinggir segoro menai lepati wun pangaburo maafkan kita dua-dua yang selama ini berkontribusi keinginannya adalah untuk menginformasikan jembatan terindah jembatan termegah di wilayah Jawa utamanya ya terus konstruksi-konstruksi bangunannya juga ada yang unik dan aneh itu dari redimik pakai mortar 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 busa mortar busa dua tahap tahap pertama tahap kedua beda yang tahap kedua itu mortar busa yang paling ringan untuk peratanya sayang kita tidak bisa naik ke atas tadi mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga semuanya selalu sehat walafiat kita sekeluarga murah rezeki utamanya adalah rezeki yang berkah untuk kehidupan kita yang sebenarnya yang kita harapkan adalah rezeki yang berkah dari anak cucu kita jadi orang baik semuanya karena rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang berkah oke saudaraku bye-bye